Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Jasrul, menanggapi kenaikan harga BBM yang terjadi di seluruh Indonesia saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Jasrul menegaskan dirinya menolak kenaikan harga BBM. Terkait kenaikan harga BBM di seluruh tanah Indonesia, yang salah satunya di Kota Jambi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, fraksi partai PKS, dengan tegas menolak kenaikan harga BBM ini. Pernyataan ini ia sampaikan pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM di Indonesia. Kota Jambi akan menyampaikan pernyataan sikap terkait kenaikan BBM. Kami menyadari bahwa sesungguhnya DPR RI dari Partai Kalian Sestran sudah menyatakan menolak kenaikan BBM. Namun, tetap saja pemerintah menyampaikan niatnya untuk menaikan BBM. Oleh karena itu, kami dari daerah akan menyatakan sikap terkait dengan kenaikan BBM, supaya pemerintah lebih mendengar akan cerita rakyat. Jasrul menyampaikan bahwa fraksi partai PKS DPRD Kota Jambi dengan tegas menolak kenaikan harga BBM ini, dikarenakan dampak kenaikan harga ini membuat masyarakat mengalami kesulitan, dan bisa menyebabkan kenaikan angka kemiskinan saat ini. Kalau kita lihat hari ini, ekonomi masyarakat baru pulih ya. Setelah COVID-19, kemudian juga harga-harga masih tinggi, maka sikap fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Kota Jambi, menolak dan berharap untuk turun harga BBM yang sudah dinaikkan oleh Presiden dan pemerintah pusat. Dan tentu imbas dari kenaikan BBM ini bukan hanya harga-harga yang naik, tapi akan bertambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia ini. Sementara itu, Hizbullah anggota DPRD dari fraksi Partai PKS juga turut menolak kenaikan harga BBM ini, dikarenakan semenjak inflasi dicambi dan kenaikan harga BBM membuat masyarakat mengalami kesulitan. Selain itu, dirinya yang juga menegaskan bahwa kenaikan harga BBM ini akan berdampak terjadinya kenaikan harga sembako. Ya memang kita ini luar biasa ya, mendapat pukulan berkali-kali. Semenjak pidato Pak Jokowi tentang inflasi di Provinsi Jambi, di mana Provinsi Jambi peringkat tertinggi, ini menjadi pukulan luar biasa. Dan kemudian kita di DPRD Kota, kemudian juga pemerintah sebenarnya sedang merancang untuk HPB diperubahan terkait strategi kita untuk menanggung lagi inflasi. Dan sekarang BBM naik, dan ini menjadi luar biasa pukulannya bertubu-tubu untuk masyarakat tentunya. Dan pasti dengan itu akan memancing untuk kenaikan sembako.